Intro Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di RT1 RW2 Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare Pada Minggu 30 Agustus 2020 Kobaran api diduga terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah Si jago merah melalap habis 8 rumah dan 4 rumah ikut terdampak Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di RT1 dan RW2 Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare Pada Minggu 30 Agustus 2020 Kobaran api diduga terjadi sekitar pukul 13.00 Wita Si jago merah melalap 8 rumah ludes terbakar dan 4 rumah ikut terdampak Menurut Rasdi Adam, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Telah mengerahkan semua armada mobil pemadam kebakaran Yang dibantu suplei air dari Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Nampak pula Water Cannon dan tim SAR dari Brimob turut serta menjinakan si jago merah Padatnya pemukiman warga membuat api cepat menjalar Walau tim pemadam berjibaku memadamkan api dibantu warga menjinakan si jago merah Menurut Kepala Kelurahan Sumpang Minangai Widin Wijaya Api diduga berasal dari salah satu rumah warga Haja Siti Ramlah Dugaan Haja Siti Ramlah saat memasak kemudian pergi sholat suhur Disitulah api mulai menjalar 29 jiwa ini artinya tidak ada dikorban jiwa Cuma dalam satu rumah itu ada yang empat jiwa Yang korban ini Pak Lura maaf apakah ada bantuan saya Akan akan dikombinasikan dengan apa semacam Dan insya Allah dikombinasikan dengan si jago terkait Dalam hal ini dengan sosial dengan BPD Kalau untuk tempat tinggalnya sendiri Pak Lura Mereka sementara tinggal di rumah keluarga Mereka sementara tinggal di rumah keluarga Mereka keluarga di sini Ada juga ada di sini ada di depan juga Tidur Ramlah di sini di depan juga Di lorong sini jalan damai semua Kira-kira diperkirakan material Belum bisa diperkirakan mungkin ratusan juta Fitriani Camat Bacu Kiki Barat Menuturkan tidak ada korban jiwa Namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah Sementara korban kebakaran yang berjumlah Sepuluh kepala keluarga Dengan 29 anggota keluarga Untuk sementara berada di rumah keluarga masing-masing Andi Nurhatina ketua DPRD yang turun ke lokasi kebakaran Turut prihatin atas musibah ini Dan secara pribadi malam ini Akan segera menyiapkan makan malam kepada korban kebakaran Sementara itu BNPB, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Telah memasang pos kobantuan Dari Kota Parepare, Semarni mengabarkan